Selanjutnya kami persilahkan Dekan Fakultas Teknik Mesin dan Dirgantara Profesor Doktor Insinyur Tata Cipta Dirgantara MT untuk membacakan riwayat hidup Profesor Doktor Insinyur Leonardo Gunawan. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu semua, salam sejahtera bagi kita semua. Ijinkan saya membacakan riwayat hidup dari Profesor Leonardo Gunawan. Profesor Leonardo Gunawan lahir di Palembang pada tanggal 11 November 1962 dan saat ini menjadi ketua kelompok keahlian dinamika dan kendali. Sebelumnya beliau berada di kelompok keahlian struktur ringan bersama dengan saya sampai tahun 2023. Pak Leonardo Gunawan memperoleh SK Guru Besar pada tanggal 1 Juni 2023. Beliau menikah dengan mendiang Ibu Veronika Dwiwati Feranda dan dikaruniai dua orang anak, Friska Kristanti Retna Dewi dan Regina Diani Dwiharini. Profesor Leonardo Gunawan menyelesaikan pendidikan di SD Santo Mikael Surabaya, SD Saferius Pamohan Tanjung Karang, dan SD Saferius Teluk Betung. Dilanjutkan ke SMP 2 Surabaya, SMA 5 Surabaya, kemudian memperoleh Sarjana Teknik Mesin ITB pada tahun 1987, dan lanjut ke program doktor di TU Delof dan lulus pada tahun 1998. Kemudian memperoleh gelar insinyur pada tahun 2019. Profesor Leonardo Gunawan mulai menjadi staf pengajar di FTMD ITB pada tahun 1989, kemudian menjadi sekretaris Departemen pada Teknik Penerbangan FTI, menjadi kepala program studi Teknik Penerbangan pada tahun 2006, menjadi kepala program studi S1 Aeronautica dan Astronautica, kemudian menjadi Kaprodi S2 dan S3 di FTMD, dan kemudian menjadi Kaprodi S2 FTMD. Ini rekor hampir seberapa tahun ini menjadi Kaprodi. Kemudian beliau menjadi Direktur Pusat Penelitian Teknologi Transportasi Berkelanjutan tahun 2021 sampai 2023, dan saat ini menjadi Ketua Kelompok Keahlian Dinamika dan Kendali di Fakultas Teknik Mesin dan Dirgantara. Bidang penelitian Profesor Leonardo Gunawan adalah dinamika struktur yang melibuti aeroelastisitas, mekanika impact, crashworthiness, dan mekanika eksperimental. Beliau mendapatkan berbagai hibah riset, antara lain hibah riset kerjasama luar negeri dikti, PDUPT, P2MI, dan riset ITB. Yang sedang berjalan saat ini adalah karakterisasi sifat dinamik dan simulasi kaca berlapis pada beban tabrak kecepatan tinggi, dan review dan improvement sistem crashworthiness dan coupler kereta cepat merah putih tahap 3. Beliau telah mempublikasikan banyak sekali makalah, ada sekitar 60 makalah dalam bentuk jurnal maupun proceeding baik pada tingkat internasional maupun nasional, dan telah meluluskan lebih dari 100 mahasiswa sarjana, 50 mahasiswa program magister, dan 4 mahasiswa program dokter selama kurun waktu 2001-2023. Prof. Leonardo Gunawan dalam aktivitasnya memperoleh beberapa penghargaan, antara lain base paper untuk Active Vibration Control of a Flexible Spacecraft Structure pada ICASA 2021, Base Project Rollover Risk Probability Analysis for SUV and MPVs in ASEAN Market, ASEAN NCAP 2018, penghargaan DS ITB dalam pengembangan institusi pada tahun 2017, penghargaan pengabdian 25 tahun ITB pada tahun 2016, Satya Lancana Karya Sataya 20 tahun, poster terbaik pada seminar hasil penelitian kompetitif nasional pada tahun 2015, dan Satya Lancana 10 tahun pada tahun 2003. Ini adalah foto Pak Leonardo Gunawan pada saat ultramaraton, kebetulan fotonya bersamaan dengan saya, karena ini sedang mentransfer gelang relay, kita lari dari Jakarta menuju ke Bandung, ini di tengah-tengah jalan. Dan Pak Gunawan juga senang traveling, kami memang termasuk grup yang hampir setiap tahun merencanakan konferensi di tempat yang belum dikunjungi, begitu Pak Gun ya. Jadi, saya kira demikian riwayat hidup Prof. Leonardo Gunawan. Terima kasih. Berikutnya, kami persilahkan Prof. Dr. Insinyur Leonardo Gunawan untuk menyampaikan orasi ilmiah. Yang terhormat Ketua Majelis Walni Amanah ITB atau yang mewakili, yang kami hormati Ketua Senat Akademik ITB atau yang mewakili, Rektor ITB atau yang mewakili, Ketua Sekretaris dan Anggota Horum Guru Besar ITB, para dekan, para Ketua Senat Fakultas, atau sekolah atau yang mewakili, Bapak Ibu tamu undangan yang hadir di Aula Barat dan tamu undangan yang hadir secara daring. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Pada hari ini, saya mendapat kehormatan untuk menyampaikan orasi dengan judul Pengembangan Kemampuan Analisis Dinamika Bunda Fleksibel untuk mendukung kemandirian terdekat di Indonesia. Secara ringkas, presentasi akan berisi sedikit pengantar, kemudian beberapa contoh kasus dinamika benda fleksibel dalam daerah elastis, dinamika benda fleksibel hingga daerah plastis, dan kemudian penutup. Apa yang akan dijelaskan itu adalah dua fenomena, yaitu jika suatu produk rekayasa atau benda apapun mengalami beban dinamik dan beban yang bekerja tidak terlalu besar, maka yang akan terjadi adalah respon berbentuk osilasi. Ini adalah contoh bagaimana sayap suatu pesawat mengalami osilasi atau vibrasi jika terkena turbulensi udara. Kemudian, respon yang kedua itu adalah jika beban yang bekerja besar sehingga benda tegangannya masuk ke dalam daerah plastis, yang terjadi adalah satu fenomena deformasi plastis yang tetap, yang ditujukan pada gambar yang di bawah. Nah, kedua fenomena tersebut harus dapat diprediksi pada saat kita merancang satu produk dan untuk itu diperlukan model yang baik sehingga semua kedua fenomena tersebut dapat diprediksi sebelum bendanya dibuat. Untuk kasus pertama, dinamika benda fleksibel dalam daerah plastis, akan saya jelaskan pengaman model untuk analisis respons kendaraan akibat ketidakrataan jalan. Di sini, yang digunakan dalam model ini adalah parameter masa, kekakuan, dan redaman. Kemudian, input gerakan berasal dari profil jalan yang tidak rata. Kasus kedua adalah stabilitas dinamik dalam aliran udara yang disebut sebagai flutter. Apa itu flutter? flutter itu adalah satu kondisi osilasi di dalam aliran udara yang amplitudenya makin lama, makin membesar. Itu bersifat tidak stabil dan akan bisa merusak struktur. Nah, kecepatan flutter itu harus berada di luar satu, di luar rentang operasi pesawat atau di luar flight envelope-nya. Berbeda dengan kasus sebelumnya, model yang digunakan dalam prediksi flutter itu melibatkan tidak hanya kekakuan, redaman, dan masa, tapi juga interaksi benda dengan aliran udara di sekitarnya atau disebut sebagai aerodinimankata, stasioner. Nah, ini adalah contoh bagaimana flutter yang terjadi pada pesawat harus dievaluasi. Pesawat diberi gangguan sehingga terlalu osilasi. Dan setelah gangguan dihilangkan, pesawat harus kembali diam untuk menunjukkan bahwa pesawat berada dalam kondisi stabil. Jika osilasi yang terjadi makin lemah-memahan besar, maka itu pesawat sudah masuk ke dalam daerah tidak stabil dan produk ini dianggap tidak memenuhi persyaratan dari regulator. Baik, ini contoh pertama, kasus di mana kami mengevaluasi gitaran yang terjadi pada kereta. Ini adalah kerjaan mahasiswa kerjasama dengan PT. INK. eksitasi berasal dari ketidakteraturan rel berdasarkan standar UIC, kecepatan kereta 200 km per jam. Ada dua model kereta yang dibuat. Kedua model itu memasukkan bogie dan roda. Roda, bogie sebagai benda kaku. Kemudian ada sistem suspensi sebagai elastisitasnya. Yang membedakan adalah bagian karbodi atau badan kereta. Pada model pertama, badan kereta dianggap sebagai benda kaku yang bisa hanya bergerak naik turun ataupun pitching. Sedangkan model kedua, badan kereta dianggap sebagai benda fleksibel. Di sini, dilakukan analisis dinamika struktur badan kereta dan menghasilkan beberapa modus sekitar dan natural frequency dari kereta tersebut. Ada modus torsional, kuntir, pada frekuensi sekitar 8,6 Hz. Modus lateral bending, pada sekitar 10 Hz. kemudian vertical vibration pada frekuensi sekitar 14 Hz. Analisis yang dilakukan menghasilkan respons yang kalau kita bandingkan dapat dilihat pada gambar ini. Respons untuk model pertama dengan badan kereta sebagai benda kaku itu diwakili oleh garis merah. Kemudian, respons untuk model kedua diwakili oleh garis biru. Terlihat bahwa di sekitar frekuensi di bawah 10 Hz itu respons kedua model menghasilkan satu level akselerasi yang hampir sama. Tapi, di atas 10 Hz level vibrasi yang terjadi yang diprediksi menggunakan model kedua itu lebih tinggi dibandingkan dengan level yang diprediksi menggunakan model pertama. Ini menunjukkan bahwa modus fleksibel perlu dimasukkan ke dalam model yang ada dan prosedur perancangan di WTNK mulai sejak ini mulai memasukkan fleksibilitas sebagai salah satu modus di dalam pemodelannya. Baik, yang berikutnya adalah pengembangan model analisis flutter satu pesat tempur yang berbentuk sayapnya berbentuk delta ini penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa S1, S2, dan S3. Model flutter pertama kali diselesaikan untuk kasus tanpa aliran udara. Di sini kita melihat hasil berupa satu frekuensi bending pertama pada 18 Hz kemudian modus torsi pertama pada sekitar 100 Hz. Kedua modus ini adalah potensi getaran di dalam ruang hampa tanpa aliran udara. Kemudian untuk melakukan analisis flutter model ini harus ditambahkan dengan model aerodinamika stasional yang menyatakan interaksi aliran fluida dengan atau aliran udara dengan gerakan struktur. Karena aerodinamika itu bergantung pada kecepatan udara, maka evaluasi dilakukan perkecepatan udara. Dan setelah hasil diperoleh didapatkan bahwa di sekitar 1200 meter per second itu terjadi ketidakstabilan flutter dan ini jauh di atas kecepatan maksimum pesawat. Jadi pesawat ini aman. Namun ini model masih belum komplit karena baru mengevaluasi model sayapnya saja tanpa badan. Kami masih perlu mengembangkan model yang memasukkan badan pesawat dan mengevaluasi modus gitar dan frekuensi naturalnya dalam kondisi komplit. Nah untuk pesawat tempur evaluasi masih harus perlu dilakukan karena konfigurasi pesawat tempur itu tidak hanya clean seperti ini namun juga pada berbagai misi harus mengangkat external store harus ada muatan luar. Jadi analisis harus dilakukan pada berbagai konfigurasi sesuai dengan misi terbangnya ditambah lagi untuk setiap misi terbang harus dilakukan evaluasi untuk setelah terjadi pelepasan store karena kemungkinan terjadi pelepasan store itu bermacam-macam maka kasus yang harus ditinjau akan banyak sekali. Jadi dalam perancangan pesawat tempur seperti ini setelah konfigurasi clean wing itu dievaluasi masih ada pekerjaan banyak untuk mengevaluasi berbagai kemungkinan konfigurasi sehingga pesawat baik dalam kondisi clean tanpa external store maupun dengan external store dapat beroperasi dengan aman di dalam flight envelopenya. Dalam kasus sebelumnya kita berbicara tentang benda yang berbentuk aerodinamis interaksi aliran udara dengan vibrasi juga terjadi pada benda-benda yang tidak aerodinamis seperti pada jembatan bentang panjang disini gaya-gaya interaksi sulit dimodelkan secara matematis sehingga evaluasi dilakukan menggunakan model fisis dimana model fisis merupakan replika dengan skala geometri tertentu dari jembatan dan menggunakan skala dinamis tertentu evaluasi dilakukan dengan melakukan uji terowangan angin untuk berbagai kecepatan angin berbagai arah angin dan melihat pada kondisi apa terjadi vibrasi dari prediksi menggunakan terowangan angin kemudian dengan berdasarkan skala yang telah dipakai dapat diprediksi berapa kecepatan tidak stabil jembatan yang sesungguhnya sehingga bisa dinyatakan itu aman nah eksperien ini mahal dan menghabiskan banyak waktu sehingga diharapkan dengan semakin majunya kompetual flight dan mix yang saya lihat banyak dikembangkan di dalam kelompok keahlian dinamika fluida dan propulsi di FTMD ini diharapkan eksperimen akan dapat dilakukan melalui simulasi numerik yang lebih efisien nah berikutnya kita masuk ke dalam pembahasan tentang dinamika bunda fleksibel hingga diarah plastis contoh-contoh yang diambil adalah pengembangan model untuk analisis diformulasi wasis dalam kasus kecelakaan atau kelaik tabrakan kendaraan disini suatu kendaraan dirancang agar strukturnya atau sebagian dari struktur itu akan menyerap energi impact energi kinetik jika terjadi kecelakaan contoh di atas ini adalah struktur pesawat terbang yang mengalami impact vertikal akibat hard landing dan struktur bagian bawah itu mengalami deformasi plastis serta menyerap energi kinetik sementara struktur di atas lantai yang merupakan kabin penumpang dijaga agar tidak mengalami deformasi yang besar sehingga penumpang dapat tetap aman konsep ini juga dapat dilihat pada kendaraan mobil otomotif di mana struktur di luar kabin itu dirancang untuk menyerap energi saat terjadi tabrakan kabin dijaga supaya tidak banyak terdeformasi saat kesilakaan konsep ini jauh lebih baik dibandingkan kendaraan zaman dulu yang semua bagian strukturnya merupakan crumple zone semuanya bisa terdeformasi dan menyerap energi sehingga berbahaya untuk penumpang di dalamnya nah untuk melakukan penelitian tentang deformasi plastik ini kami mengembangkan dua alat mesin uji impact serta split hopkinson pressure bar mesin uji impact ini digunakan untuk melakukan eksperimen pada spesimen kecil dan mempelajari penyerapan energinya serta membuat model numerik sehingga dapat dilakukan simulasi yang memprediksi deformasi tersebut ini contoh hasil sebuah eksperimen satu kolom segi 4 yang diberi beban aksial dan mengalami deformasi plastis kemudian hasil sebelah kanan adalah hasil simulasi numerik yang modelnya telah dikembangkan berdasarkan geometri serta sifat material sehingga didapat kesesuaian antara hasil eksperimen dengan hasil simulasi kesesuaian juga tidak hanya terlihat dari bentuk deformasi tapi juga dari data antara gaya dan panjang deformasi seperti yang diunjukkan pada kurva di bawah garis titik-titik adalah hasil eksperimen sedangkan garis solid adalah hasil simulasi dilihat dapat dilihat bahwa terdapat kesesuaian yang baik antara simulasi dan eksperimen nah salah satu sifat atau salah satu parameter penting di dalam pemodelan ini adalah sifat material pada laju regangan tinggi disini sifat tersebut menjelaskan bahwa pada laju regangan yang tinggi sifat material itu menjadi lebih kuat seperti ditampilkan oleh gambar di atas ini adalah kurva tegangan-regangan garis paling bawah itu adalah kurva yang diukur menggunakan mesin uji statik biasa namun menggunakan alat yang kami kembangkan kami dapat memprediksi atau mengukur kurva untuk berbagai laju regangan ini diukur dalam kasus ini sampai 100 strain per second jadi kedua alat ini merupakan model dasar bagi kami untuk membuat model numerik yang bagus dan dapat memprediksi proses terjadinya di formulasi plastis dengan baik nah apa yang kami lakukan setelah ini berdasarkan pengalaman kami kami mendukung riset yang dilakukan oleh PT Pindad dalam skema LPDP disini kami membantu standarisasi kendaraan angkut personal APV ANUA untuk tahan terhadap beban redakan setara 8 kg TNT ini standar NATO STANAK 4569 yang dilakukan adalah pada kendaraan ANUA di bagian bawah lantai di luar dipasangi struktur penyerap energi sehingga kalau kendaraan terkena redakan akan diserap oleh struktur yang berwarna merah ini sehingga tidak banyak energi yang masuk ke dalam cabin penumpang untuk melakukan riset tersebut kami lakukan dalam dua tahap tahap pertama mengembangan model simulasi metode elemen hingga memang model struktur kami sudah punya pengalaman berdasarkan eksperimen sebelumnya namun model untuk beban redakan itu masih baru sehingga yang kami lakukan adalah pertama melakukan pengujian ledakan pada sampel panel AFS atau panel lantai tahan ledak kemudian ini dipasang bom diatasnya 8 kg pada jarak 50 cm pengujian ini dilakukan di lapangan uji tembak AWR Lumajang milik TNI AU hasil ledakan dapat dilihat pada gambar paling kanan dimana terjadi deformasi plastis plus ditambah dengan kerusakan pada panel berbentuk lubang nah kemudian model finite element di fine tune sehingga didapat pola kerusakan sama yang di proyek dari hasil simulasi temuan yang penting dari sini adalah bahwa dalam melakukan pemodelan bom itu kita tidak cukup hanya memodelkan TNT 8 kg namun juga struktur pembungkusnya yang terbuat dari baja itu harus dimasukkan ke dalam pemodelan tanpa itu kerusakannya terjadi tidak akan sama seperti yang ada pada eksperimen nah tahap kedua adalah karena kami sudah memiliki model yang baik dilakukan desain dan evaluasi struktur panel tahan ledak ini dilakukan simulasi menggunakan metode elemen hingga kendaraan APV plus struktur tahan ledaknya kemudian evaluasi kabin dan penumpang dari hasil simulasi kami juga perlu melakukan modifikasi kursi karena itu akan membuat keamanan penumpang lebih baik setelah dilakukan simulasi dilakukan uji ledak model realistis di batu jajar ini contoh simulasi untuk model pertama di mana kaki penumpang berada cukup dekat dengan lantai kemudian gambar tengah di bawah itu kaki penumpang diatur melalui desain kursi sehingga jaraknya cukup jauh dari lantai simulasi yang dilakukan menunjukkan bahwa pada kondisi pertama kaki penumpang terkena hantaman keras dari lantai dan kemudian penumpang kepalanya terdorong ke atas membentur langit-langit ini kalau kejadian real sebetulnya akan membuat cedera parah pada penumpang simulasi yang dilakukan untuk model kedua dengan jarak dari lantai ini menunjukkan hantaman dari lantai tidak terlalu besar dan penumpang tidak terdorong ke atas sehingga desain kursi ini juga menambah tingkat keamanan penumpang jadi dari simulasi IFS atau struktur tanredak mencegah kerusuhan kabit dan perbaikan desain kursi mengurangi tingkat cedera penumpang nah ini adalah film rekaman uji ledak yang dilakukan di Batu Jajar ini kendaraannya model realistis tapi mesinnya diganti dengan komponen solid baja ini model penumpang dummy yang dimasukkan ke dalam APV ini ketua peneliti Dr. Sigit Puji Santosa mohon maaf ini ada gangguan teknis bom yang ditanam di tanah Ranjau ini sejujurnya di takannya dengan 8 kg TNB roda terlepas kita nanti lihat kotak terang semi juga rusak tapi cabin tidak mengalami deformasi yang tampak atas dengan roda mental jauh menunjukkan daya redak yang tinggi yang tampak lain dari perusahaan tekan nah ini kendaraan dievakuasi kita bisa melihat dari sisi belakang bentuknya tidak banyak berubah walaupun terjadi kehancuran di bagian roda dan komponen transmisi ini penumpang yang terjatuh setelah terletak data data dari penumpang ini model penumpang itu kemudian dianalisis karena model ini dipasang sensor-sensor sekserasi sensor tekanan sehingga dapat digunakan untuk memprediksi kira-kira cedera penumpang akan seperti apa nah yang terakhir adalah ini pengendirian sedang berjalan pengembangan model kereta cepat merah putih ini riset antara berbagai universitas FTMB-ITB salah satunya tim FTMD bertanggung jawab untuk desain dan analisis badan kereta dan bogey dan satu aspeknya adalah kelaik tabrakan kelaik tabrakan dievaluasi pada kecepatan tabrak 10 meter per detik sesuai dengan standar nasional Indonesia 8826 kemudian beberapa skenario tabrakan telah disimulasikan dan dianalisis kami berharap dalam tahap selanjutnya dapat melakukan uji tabrak walaupun mungkin modelnya tidak 1 banding 1 karena pasti biayanya mahal kami berharap bisa melakukan uji tabrak dengan skala 1 banding 2 atau 1 banding 4 ini contoh salah satu evaluasi bagaimana kami melihat proses tabrakan dan mengevaluasi penyerapan energi oleh bagian depan terinset baik demikian Bapak dan Ibu sekalian sebagai penutup telah disampaikan beberapa kegiatan pengembangan kemampuan analisis benda fleksibel kemudian kemampuan tersebut diharapkan dapat memberi kontribusi dalam kegiatan rekaya saya di bidang transportasi pertahanan ataupun bidang lainnya di Indonesia kami saya mengucapkan terima kasih kepada pimpinan dan sekenap anggota forum besar ITB atas kesempatan orasi ini dan dukungannya dalam mencapai jabatan guru besar kepada mendiang istri dan kedua anak yang selalu mendukung dengan sabar dan setia Bapak Ibu Mertua Bapak Ibu dan Bapak Ibu Mertua yang telah meninggal semua yang memberi kepercayaan pada saat saya memilih jalan sebagai dosen serta pada saudara ipar dan kekonakan terima kasih terima kasih Pak Hari Muhammad Pak Hari Muhammad Pak Andi juga dekan sebelumnya Senat sebelumnya Pak Fauzi dan anggota senat lainnya yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu terima kasih kepada pemberi rekomendasi Pak Song Pak Hari Muhammad Pak Mulia Dibur dari Universitas Andalas Profesor Ivan Ulir dan Gabriela Aktonova dari Cekoslovakia Wahyu Kuncoro dari ITM Malaysia dan Pak Dr. Suryanto Cahyono Ketua KNKT terima kasih kepada Pak Haryono atas pengenalan bidang keilmuan yang saya tekuni saat ini serta guru-guru di FTMD Pak Joko Suharto Pak Bambang Suciatmo Pak Dodot dan guru-guru lainnya yang tidak saya sebutkan satu persatu serta guru-guru lain yang ada di SMA 5 Surabaya SMP 2 Surabaya serta SD di Surabaya serta di Lampung terima kasih kepada rekan-rekan yang telah banyak berinteraksi dalam berbagai ketika penelitian mungkin list ini tidak lengkap mohon maaf untuk itu terima kasih kepada Pak Iksan Pak Bambang Kismono Hadi Pak Tata Cipta Pak Sigit Pak Hermawan Pak Kusni Pak Jarot Widakdo Pak Yunendar Pak Rianto Pak Mahesa Bu Anissa Pak Afdal Pak Dito Pak Arif Nur Pratomo terima kasih kepada staff penilainya yang saya tidak sebutkan satu persatu untuk kerjasama dan interaksi yang baik dalam berbagai kegiatan teridharma terima kasih kepada tenaga pendidikan FTMD atas dukungannya dalam berbagai kegiatan juga kepada para maizufa dan alumni yang telah mendukung kegiatan penelitian dengan sangat baik terima kasih Bapak Ibu janji dan ucapan saya mempertahankan integritas dengan menjaga kejujuran kepercayaan kebijaksanaan keadilan saling menghormati bertanggung jawab dan menjaga nilai-nilai ITB dan masyarakat semoga Tuhan yang maizufa selalu memberikan petunjuk dan lindungan kepada saya Bandung 16 Maret 2024 Profesor Leonardo Gunawan terima kasih Bapak Ibu sekalian penanda tanganan dokumen kode kehormatan di hadapan Ketua Forum Guru Besar ITB kami silakan kepada Profesor Sri Mariati Profesor Irwan Meilano dan Profesor Leonardo Gunawan untuk menempati tempat di depan panggung kami silakan kepada Profesor Sri Mariati untuk menanda tangani dokumen kode kehormatan Selanjutnya kami silakan kepada Profesor Irwan Meilano untuk menanda tangani dokumen kode kehormatan Berikutnya kami silakan kepada Profesor Leonardo Gunawan untuk menanda tangani dokumen kode kehormatan Pembacaan doa oleh Profesor Mitra Jamal Bismillahirrahmanirrahim Ibu Bapak Ibu Bapak yang saya hormati Ambiya'i wal-Mursalin Wa'ala'alihi wa sahbihi ajma'in amma baduh Ya Rab, Ya Tuhan kami segala puji, syukur kami panjatkan atas nikmat karuniamu kami, Sivitas Akademika Institut Teknologi Bandung pada hari ini mendapat kesempatan untuk menyelenggarakan untuk menyelenggarakan orasi ilmiah Guru Besar Institut Teknologi Bandung Ya Rab, Ya Tuhan kami sesungguhnya hamba meminta dari kotamanmu dan pemberianmu Rizki yang baik lagi berkah Ya Rab, Ya Tuhan kami sesungguhnya engkau memerintahkan untuk berdoa dan memutuskan atasku pengambulan doa dan engkau zat yang mahat tidak melanggar janji dan tidak mendusainya Jadikanlah hari ini menjadi salah satu hari yang membahagiakan dan kenangan yang tak terlupakan bagi para guru besar yang berorasi ilmiah Profesor Dr. Sri Mariyati STMIP Profesor Dr. Irwan Meliano STMSC Profesor Dr. Insinyur Leon Gunawan dan para undangan yang hadir pada acara ini Berikanlah mereka kemudahan dalam menjalankan kehidupan ini agar dapat mengamalkan ilmu dan kepakarannya Jadikanlah mereka para guru besar yang memiliki ilmu dan kepakaran yang bermanfaat bagi agama keluarga bangsa dan negara dan dapat diteruskan bagi generasi penerbangan selanjutnya Ya Rob Ya Tuhan kami dengan ilmu jadikanlah kami sebagai manusia yang lebih bermanfaat dalam kehidupan beragama berkeluarga berbangsa dan bernegara karena sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat Ya Rob Ya Tuhan kami jadikanlah institut teknologi Bandung ini sebagai institusi pendidikan terbaik di Indonesia dan di dunia yang mampu menghasilkan insan-insan cendikia yang tidak hanya memiliki keilmuan yang mempunih namun juga memiliki ahlak yang mulia yang dapat menularkan kebaikan dan kebajikan kepada sesamanya Ya Rob Ya Tuhan kami jadikanlah kami sebagai hambamu yang tahu bersyukur atas nikmatmu berikanlah kami kesabaran kekuatan ketaatan perlindungan keselamatan dan kebahagiaan di dunia dan akhirat Ya Rob Ya Tuhan kami jadikanlah bangsa dan negara kami menjadi bangsa dan negara yang Engkau berkahi hingga di akhir zaman Ya Rob Ya Tuhan kami bimbing dan sertai kami terus dalam menjalankan amanah yang diberikan kepada kami sehingga kami dapat menyelesaikan setiap tahap dalam kehidupan ini dengan baik dan benar semata-mata untuk mendapatkan ridokmu jauhkan kami dari segala perbuatan yang buruk yang dapat merugikan agama keluarga bangsa dan negara kami Ya Rob Ya Tuhan kami ampuni atas segala kealpaan dan khilaf kami ampuni segala dosa kami dosa ibu bapak kami dosa nenek moyang kami sejak zaman Nabi Adam AS dosa pasangan kami dosa anak-anak kami dan keturunannya hingga akhir zaman dosa para pemimpin kami dosa saudara-saudara kami sebaksa dan sentanah air Ya Rob Ya Tuhan kami kami serahkan segala urusan kami kepadamu karenanya engkau lah yang maha mendengar maha pengampun dan maha pemberi rahmat Ya Rob Ya Tuhan kami terimalah doa dan pinta kami ini wa billahi taufiq wa lhidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih penutupan sidang orasi ilmiah guru besar institut teknologi Bandung oleh ketua forum guru besar institut teknologi Bandung hadirin yang kami hormati kita bersama-sama telah mengikuti rangkaian acara sidang orasi ilmiah guru besar ini dengan baik dan khidmat materi yang disampaikan dalam orasi ini telah memperkaya hasanah pengetahuan kita tentang tata kelola infrastruktur wilayah dan kota berkelanjutan perspektif perencanaan wilayah dan kota sebagaimana yang telah disampaikan oleh Profesor Dr. Sri Mariyati STIMP kita juga telah memperkayawasan kita tentang geodesi gempa bumi memahami sumber gempa mengurangi risiko bencana sebagaimana yang telah disampaikan oleh Profesor Dr. Irwan Meilano STMSI selain itu kita juga telah memperkaya wawasan kita mengenai pengembangan kemampuan analisis dinamika fleksibel untuk mendukung kemandirian rekayasa di Indonesia sebagaimana yang telah disampaikan oleh Profesor Dr. Insinyur Leonardo Gunawan pada kesempatan orasi ilmiah pagi ini telah hadir para guru besar Institut Teknologi Bandung baik yang aktif maupun yang purna bakti mohon kirain kesediaan rekan-rekan guru besar ITB untuk berdiri yang di panggung juga ini para guru besar yang ada di dalam ruangan ini yang hadir pada kesempatan pagi hari ini terima kasih Bapak Ibu telah hadir juga bersama kita Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Insinyur Fahrizal Darminto MA dan Ibu Mamiani Sekretaris Daerah Kota Cerebon Bapak M. Arifin Kurniawan Sekretaris BPIW Bapak Beni Dr. Insinyur Suyus Windayana dari Kementerian ATR BPN Dr. Hansan Pak dari MTCRC Bapak Encep Sudarwan dari DJKN Kementerian Keuangan Dr. Armi Susandi MT dari BIN Dr. Daryono dari BMKG Dr. Insinyur Hendra Gunawan dari PMBG Dr. Harry Haryano dari BRIN Insinyur Lutfi Faizal dari PUPR Pusgen Dr. Gunawan Hadiko dari Kementerian Kemudian Bapak Dr. Suryanto Cahyono dari KNKT Terima kasih kami sampaikan kepada seluruh hadirin yang telah berkenan hadir secara langsung daulah barat dan secara virtual melalui Zoom meeting atas perhatian dan kesabarannya mengikuti sidang orasi ilmiah ini sampai dengan selesai Dengan mengucapkan Alhamdulillah Hirobil Alamin Sidang orasi ilmiah Guru Besar ITB pada hari ini resmi ditutup Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hadirin yang kami hormati Dengan demikian sidang orasi ilmiah Guru Besar Institut Teknologi Bandung pada hari ini telah selesai Selanjutnya kami mohon kepada Profesor Sri Mariyati beserta keluarga inti Profesor Irwan Meilano beserta keluarga inti Dan Profesor Leonardo Gunawan beserta keluarga inti Untuk menempati tempat di depan panggung Kepada Ketua Senat Senat Akademik Ketua Sekretaris dan Anggota Forum Guru Besar Para Dekan dan Ketua Senat Fakultas Sekolah Kami silakan untuk menyampaikan ucapan selamat Kepada seluruh tamu undangan kami mohon untuk tetap di tempat Penyampaian ucapan selamat akan dilangsungkan pada fotoboot para pemberi orasi ilmiah Kepada selamat menikmati 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 Botoboot Dan menikmati Kepada menikmati ucapan selamat kepada Profesor Sri Mariati, Profesor Irwan Meilano, dan Profesor Leonardo Gunawan. Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh tamu undangan yang telah hadir secara luring di Aula Barat, serta yang mengikuti acara ini secara daring melalui Zoom meeting. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Sampai bertemu pada sidang orasi ilmiah selanjutnya.